Selanjutnya, Jitiansing terus menguasai dunia lima elemen dan menjelajahi wilayah bintang naga hitam. Sepanjang jalan, orang-orang terus membunuh klan Fathian dan menyelamatkan dunia demi dunia. Jika Anda menemukan bintang yang tepat dan kaya sumber daya, Jitiansing akan menyempurnakannya. Tahun demi tahun, waktu berlalu. Tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu. Selama periode ini, lebih dari 40 dunia diselamatkan, dan lebih dari 100 ribu tentara dan boneka terbunuh. Jitiansing juga menyempurnakan empat bintang, dan kekuatannya sendiri meningkat sekitar lima kali lipat. Tentu saja, ukuran dunia lima elemen semakin diperluas, dan kekuatannya semakin dahsyat. Sumber daya dan aura dunia lima elemen menjadi lebih kaya. Makhluk hidup di berbagai benua juga berkembang pesat dan semakin kuat. Musim semi tahun ke-11. Dunia lima elemen mencapai inti wilayah bintang naga hitam. Bintang naga hitam Dari kejauhan, bintang naga hitam, dengan diameter 800 juta mil, diam-diam tertahan di kehampaan. Permukaan seluruh bintang ditutupi dengan cahaya keemasan yang kaya. Namun, ada pita cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di penghalang emas, seperti puluhan ribu naga hitam yang mengelilingi seluruh bintang. Ini adalah nama bintang naga hitam. Ratusan juta mil jauhnya, dunia lima elemen mulai melambat. Ketika jaraknya lebih dari 100 juta mil dari bintang naga hitam, dunia lima elemen secara bertahap berhenti. Untuk mencegah kecelakaan, Jitiansing hanya membawa naga putih dan empat makhluk mitos untuk mengemudikan kapal perang menuju bintang naga hitam. Yunyao, Jike, Ji Wuheng dan Ji Wushuang tinggal di dunia lima elemen dan masih berlatih di pagoda. Suwa. Skywalker menerobos kehampaan dan langsung menuju bintang naga hitam. Dalam perjalanan, Bai Long dan Qian Yue berbicara dengan penuh harap. Kami telah berada di wilayah bintang naga hitam selama lebih dari 10 tahun. Kami telah menyelamatkan lebih dari 60 dunia secara berturut-turut, dan telah mengumpulkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Namun, hanya 10 persen sumber daya yang mencapai tingkat dewa. Sisanya 90 persen sumber daya diintegrasikan ke dalam dunia lima elemen dan diubah menjadi beberapa benua. Bintang naga hitam adalah inti dari seluruh wilayah bintang, dan telah ditempati oleh klan Fajra selama lebih dari 100 tahun. Pasti ada sejumlah besar sumber daya tingkat dewa di dalamnya. Naga putih tampaknya dapat membayangkan segunung harta dan sumber daya tingkat dewa, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Ada binar di matanya, dan dia sangat bersemangat. Qian Yue juga mengangguk sambil tersenyum, sebelumnya, di dunia tertentu, saya menemukan dua peninggalan zaman kuno yang menarik, dan mendapat manfaat yang besar. Saya. Harap saya bisa mendapatkan beberapa hal menarik. Lao Bai, jangan merampok saya dulu. Sebelum menunggu naga putih menjawab, naga hitam menambahkan kalimat, hitung juga aku, orang kulit putih tua, kamu tidak boleh merampok. Petik 2. Ah, bah, apakah orang seperti itu? Naga putih itu meremehkan, dengan wajah penuh arogansi. Kakak laki-laki juga pernah menjadi raja dewa yang merajalela di dunia dewa dan menindas para dewa. Bisakah kamu melihat benda-benda compang camping itu? Qian Yue menunjukkan senyum sukses dan berkata, Bagus sekali. Jangan menamparkan wajah Anda saat itu. Mari kita nikmati wawangian yang nyata. Melihat mereka bermain-main, kaca itu menunjukkan ekspresi berpikir. Setelah hening beberapa saat, dia berkata kepada Jitian Singh, Tuan, klan Fathian berakar kuat di wilayah bintang naga hitam, dan kekuatannya sangat kuat. Tapi ada 300 dunia di seluruh wilayah astral. Selama dekade terakhir, kita hanya menyelamatkan lebih dari 60 dunia. Banyak Fathian di dunia yang mengetahui hal ini sebelumnya dan melarikan diri dengan sejumlah besar sumber daya. Kami dikalahkan berulang kali. Anda bilang, mungkinkah Fathian Su, yang menjaga bintang naga hitam, juga mundur lebih dulu? Tanpa menunggu Jitian Singh menjawab, Naga putih dengan bersemangat menyangkal, ini tidak mungkin. Black Dragon Star adalah markas armada ekspedisi utara. Marsikal Zengbei telah beroperasi di sini selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana dia bisa menyerah? Bahkan jika dia takut dengan prestis setuannya dan ingin melarikan diri dengan para perwira dan sumber daya dalam jumlah besar, dia harus setuju dengan Kaisar. Tidak mudah bagi suku Fathian menduduki wilayah bintang naga hitam. Bagaimana mereka bisa mengatakan menyerah dan menyerah? Yah, analisis Laobai sangat masuk akal. Kianyu dengan cepat mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia dan naga putih ingin menunjukkan kekuatan mereka di Black Dragon Star. Bagaimana mereka bisa menerima hasil ini? Naga hitam berpikir sejenak, dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Hanya Liuli yang bersikeras pada pendapatnya dan berkata dengan tenang, ekspedisi selatan dan timur dimusnahkan oleh kami, dan tiga marshal juga terbunuh. Ketika pelindung Dharma kiri dan kanan meninggal, Tian Su terluka para oleh tuannya dan melarikan diri kembali untuk menyerang Tian Xing. Saat ini, semakin sedikit orang yang dapat menggunakannya. Jika marshal Zhengbei tetap berpegang pada bintang naga hitam, dia akan segera dibunuh oleh kita. Dalam sepuluh tahun berikutnya, kekuatan utama klan Fathian akan secara bertahap terkikis oleh kami hingga hancur. Jika Anda adalah Kaisar Agung, maukah Anda duduk dan menyaksikan ini terjadi? Bye! Long dan Kianyu tiba-tiba berhenti berbicara. Ini. Itu benar. Naga putih dan empat makhluk mitos terdiam, dan mata mereka terfokus pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengendalikan kapal perang dan terbang menuju bintang naga hitam. Dia juga mendengar dengan jelas kata-kata naga putih dan beberapa binatang ajaib. Merasakan mata semua orang, dia tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan tenang, analisis Anda masuk akal, tetapi situasi spesifiknya bergantung pada keputusan yang agung. Kaisar. Jika marshal Zhengbei menempel pada bintang naga hitam, itu menunjukkan bahwa Kaisar Agung masih dalam penyembuhan di pintu tertutup. Selain itu, marshal Zhengbei telah mendengar kedatangan kami, dan pasti akan memanggil semua jenderal elit untuk melawan kita. Jika marshal Zhengbei meninggalkan bintang naga hitam dan membuat kita melompat ke udara, itu berarti Kaisar Agung telah disingkirkan. Selain itu, Kaisar Agung akan mengumpulkan kekuatan terkuat untuk merancang penyergapan dan menyerang kita. Atau, dia akan mundur seluruh kekuatannya untuk Fajra dan bertarung bersama kami di sana. Naga putih dan keempat binatang itu tertegun sejenak, dan kemudian mereka mengungkapkan keterkejutan mereka. Wow, Tuan, ternyata Anda memiliki firasat, dan Anda telah menghitung secara akurat mentalitas Kaisar Agung. Jika marshal Zhengbei ada di Black Dragon Star, kita dapat menyimpulkan banyak hal. Lao Ji, kamu benar-benar dewa. Tidak peduli bagaimana Kaisar menghadapinya, kami tidak takut. Bagaimanapun, kami kuat, dan kami akan tamat jika kami mendorongnya sepenuhnya. Mereka penuh percaya diri, penuh keyakinan dan harapan untuk masa depan, dan mereka tidak khawatir sama sekali. Segera. 12 hari berlalu, Skywalker terbang melintasi kehampaan dan mendarat di penghalang cahaya bintang naga hitam. Ji Tian Xing menjelajah dengan akal ilahi dan menemukan bahwa fluktuasi kekuatan penghalang cahaya ilahi adalah normal. Dia menggunakan metode rahasia sentong lagi dan memeriksanya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Penghalang cahaya ilahi tidak diperkuat, dan tidak ada kekuatan ilahi yang tersembunyi arrai. Hasil ini memberinya firasat bahwa bintang naga hitam mungkin kosong. Tak lama kemudian, Ji Tian Xing menerobos penghalang emas dan membawa orang ke bintang naga hitam. Beberapa hari kemudian, dua pria dan empat binatang menjelajahi banyak kota dan negara. Hasilnya seperti yang dikatakan Liu Li. 2.702 Bintang Naga Hitam Besar Ia memiliki enam benua yang luas, ratusan juta gunung dan sungai, dan 40 miliar makhluk hidup. Dulunya adalah dunia dengan orang-orang luar biasa, seni bela diri yang makmur, dan orang-orang kaya. Namun, orang-orang Fathian menduduki dunia selama 150 tahun. Marsikal Zhengbei bertanggung jawab atas lebih dari 50 kapten dan lebih dari 6.000 tentara pemotong langit dan mengendalikan seluruh bintang naga hitam. Mereka memperbudak 1 miliar prajurit dan membuat 3 juta boneka elit. Selama 150 tahun, mereka rakus akan sumber daya dan harta. Bintang naga hitam telah digali sejak lama, dan material serta harta karun yang tak ada habisnya telah diambil. Sekarang, Marsikal Zhengbei, bersama para perwira dan prajuritnya, mundur dari bintang naga hitam sebelumnya dan mengambil sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Hanya 3 juta boneka yang dikendalikan oleh dewa dan roh yang tersisa untuk menjaga dunia demi rakyat Fathian. Dunia ini miskin dan hancur karena sumber dayanya. Dalam 2 bulan, Jitiansing dan lainnya telah melakukan perjalanan ke 6 benua. Kemanapun Anda pergi, pemandangannya sama. Boneka mirip zombie masih menginstruksikan banyak budak untuk menggali urat mineral dan mengumpulkan sumber daya siang dan malam. Budak sibuk di hutan belantara, di pegunungan, di kedalaman bumi, dan di dasar laut. Jitiansing dan yang lainnya bertemu dengan boneka-boneka itu, naga putih dan binatang berkepala empat, dan mereka ingin melepaskan kekuatan sihir dan membunuh mereka di tempat. Namun Jitiansing menghentikan mereka. Marsikal Zhengbei memimpin suku Fathian untuk mundur dari Black Dragon Star, tetapi untuk sementara menyerahkan dunia. Ini adalah strategi untuk memperlambat perang. Mereka sengaja meninggalkan banyak boneka untuk membantu mereka menjaga ketertiban Black Dragon Star. Setelah Fathian klan membunuh kita, Marsikal Zhengbei akan kembali. Saat itu, naga hitam akan baik-baik saja, dan mereka akan segera bisa mendapatkan kembali kendali dunia. Agar tidak membiarkan mereka berhasil, kita tidak hanya bisa membunuh boneka-boneka ini, tapi juga selamatkan mereka. Jitiansing menjelaskan alasannya kepada naga putih dan binatang berkepala empat. Kemudian, dia melepaskan cahaya yang menyala-nyala untuk memperbaiki mutiara dan memurnikan banyak boneka. Semangat memotong langit, yang tertanam dalam di dalam roh, telah disingkirkan, dan boneka yang tak terhitung jumlahnya dipulihkan ke akal sehatnya dan sadar. Mereka seolah-olah telah dipisahkan satu sama lain. Mengetahui apa yang telah mereka lakukan, mereka semua menangis dan menyesal. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar dan pemimpin semua kelompok etnis. Setelah dimanipulasi oleh orang-orang Fathian, dia membantu kaisar menindas dan memperbudak rakyat. Ini adalah sebuah kesalahan dan kesalahan besar. Banyak orang yang tidak bertatap muka dengan rakyat jelata, mereka harus membuat hukuman sendiri. Jitian Singh melepaskan cahaya ilahi dan menstabilkan suasana hati orang-orang. Kemudian, dia membujuk masyarakat untuk melakukan reformasi dan memimpin masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka dan melawan invasi surga. Mereka semua bangun dan berlutut untuk berterima kasih kepada Jitian Singh atas bantuan dan rekonstruksinya. Jitian Singh sangat bersyukur. Dia menyembunyikan pekerjaan dan ketenarannya dan pergi bersama Naga Putih dan empat binatang suci. Selama dua bulan, hal itu diulangi setiap hari. Naga Putih dan keempat binatang itu bosan dan bosan, dan tidak tahan. Namun, Jitian Singh sangat bahagia sehingga dia tidak merasa lelah saat berlarian setiap hari. Dia masih bersemangat. Naga Putih dan keempat binatang itu bingung. Atas dorongan empat binatang suci, Naga Putih harus menemukan kesempatan untuk bertanya secara diam-diam pada Jitian Singh. Tuan, Bintang Naga Hitam kosong. Kita tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di sini, dan kita tidak dapat membunuh orang-orang, Fathian. Mengapa membuang-buang waktu kita? Selain itu, tidak ada gunanya menyelamatkan boneka-boneka itu. Begitu mereka kembali, mereka akan dimanipulasi dan dijadikan boneka. Dalam hal ini, Jitian Singh tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak berarti. Waktu kita sangat mendesak, bagaimana kita bisa menyianyikannya tanpa alasan. Naga Putih semakin ragu, kalau begitu kamu masih membuang waktu dengan sekelompok semut. Kamu tidak mengerti. Jitian Singh menunjukkan senyuman misterius dan berkata dengan nada tenang, menjadi seorang guru berarti berbuat baik, mengumpulkan kebajikan, dan mengumpulkan kekuatan ilahi. Ah! Pada saat itu, Naga Putih itu tertegun dan berkata dengan aneh, Tuan, Anda tidak botak. Apakah Anda masih percaya dengan set ini? Pada titik ini, Naga Putih tiba-tiba memikirkan suatu kemungkinan dan tiba-tiba menyadari, apakah kamu sedang mengumpulkan kekuatan keyakinan. Tetapi saya tidak melihat kamu mempraktikkan keyakinanmu. Jitian Singh menatapnya kosong dan berkata, Jalan Iman adalah cabang dari tiga ribu jalan. Saya tidak ingin menggunakannya sampai saya harus menggunakannya. Melihat Bailong masih bingung, Jitian Singh kesal dan harus mengatakan yang sebenarnya. Yah, karena kamu sangat bodoh, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku masih di tanah Tian Suan, aku secara tidak sengaja mendapat mutiara perbaikan. Itu adalah harta karun orang kuat di alam dewa di zaman kuno. Itu dipinjam oleh para dewa untuk memenuhi langit. Jitian Singh memberikan pengenalan singkat tentang asal-usul dan kekuatan Tian Su. Naga Putih sangat tertarik dan bertanya dengan penuh harap, kamu menyelamatkan boneka-boneka itu dengan kekuatan mutiara surga. Tentu saja Jitian Singh menganggupkan kepalanya dan berkata, sejak saya mencapai puncak dewa sejati, saya telah memurnikan banyak bintang dalam beberapa tahun terakhir dan mengintegrasikan sejumlah besar sumber daya ke alam lima elemen. Saat ini, kekuatan seorang guru telah ditingkatkan 20 kali lipat, dan telah mencapai setengah langkah di surga dan alam Tuhan. Bu Tian Su telah tertidur selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini dia sadar. Namun, perubahan besar telah terjadi. Sama seperti mutiara yang tertutup debu muncul kembali ke cemerlangannya, dewa naga yang tersembunyi di jurang naik ke langit. Singkatnya, mutiara yang sedang diperbaiki sekarang secara bertahap menunjukkan kecemerlangan para dewa tertinggi. Saat menyelamatkan boneka untuk master sebelumnya, dia menggunakan sebagian kekuatan mikronya untuk memperbaiki manik-manik surga. Tapi Bu Tian Su telah mengumpulkan banyak kekuatan misterius dari orang-orang itu. Naga Putih mendengar darah melonjak dan bertanya dengan penuh kegembiraan, kekuatan apa? Apa efeknya? Hidup mati? Efek tulang putih daging. Jitian Sing tersenyum dan berkata, sebut saja itu cahaya penyelamat hidup. Apakah itu luar biasa? Naga Putih bahkan lebih terkejut lagi. Begitu matanya menoleh, dia memusatkan pandangannya pada sein bela diri asing yang berlutut di tanah di kota di bawah kakinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan santo bela diri itu sampai mati. Kemudian, dia membawa mayat yang rusak itu kepada Jitian Sing, dan berkata sambil tersenyum murahan, Guru, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya di tempat sehingga saya dapat membuka mata? Wajah Jitian Sing agak hitam. Keempat binatang itu tercengang. Di alun-alun tengah kota, puluhan orang kuat asing yang berlutut dan beribadah, serta lebih dari 200 ribu budak, juga ketakutan hingga terdiam. Mereka semua ketakutan, takut pada dewa pemurung, dan menamparkan mereka sampai mati. Bayangan psikologis seseorang lebih besar dari wajahnya. Jitian Sing memelototi naga putih itu, lalu mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan seberkas cahaya susu. Suwa! Cahaya ilahi menutupi tubuh Husheng yang malang dan menjadi cahaya yang pekat. Sesaat kemudian, jenazah yang telah membusuk menjadi daging dan lumpur, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sepuluh nafas singkat, tubuh kembali ke keadaan semula, dan denyut nadi serta detak jantung pulih. Orang suci bela diri yang malang itu terbatuk dua kali, perlahan membuka matanya, dan terbangun dengan wajah bingung. 2703! Apa yang terjadi tadi? Sayangnya, Husheng menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Dia hanya ingat bahwa dia sedang berlutut di alun-alun, menyembah dan berterima kasih kepada para dewa karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba, bayangan gelap turun dan dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di langit. Sepuluh langkah jauhnya, ada dewa berjubah putih dan empat binatang gunung. Sayangnya, Husheng bereaksi dan jatuh ke tanah, bersujud dan memberi hormat karena ketakutan. Maafkan aku, aku bingung sejenak, dan aku tidak tahu bagaimana caranya datang ke sini. Aku tidak punya niat untuk menyinggung para dewa. Tolong hukum aku. Sayangnya, Husheng tidak tahu apa yang terjadi. Dia takut itu dia akan menyinggung keagungan para dewa dan membuat mereka marah. Melihat pemandangan ini, tidak hanya naga putih dan empat binatang buas yang menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Bahkan puluhan orang kuat dan 200 ribu budak di kota juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa dan mengirim keluar semburan suara yang mengejutkan. Semua orang mengira mereka terpesona dan tidak dapat mempercayainya. Orang suci bela diri yang malang itu ditembak mati, dan tubuhnya berubah menjadi genangan lumpur. Dalam sekejap mata, dia hidup kembali. Itu keajaiban tidak, ini keajaiban. Hanya sembilan dewa di langit yang memiliki sarana dan ciptaan yang mengguncang bumi. Untuk sementara waktu, para prajurit dan orang-orang di kota terkejut dan berlutut seperti gunung dan lautan, bersujud dan menyembah dengan gila. Tuhan telah muncul. Keajaiban, kita melihat keajaiban. Sudah menjadi sifat kita semua untuk menyelamatkan ratusan juta nyawa oleh Tuhan. Saya bisa melihat keajaiban dengan mata kepala sendiri dalam hal ini hidup, bahkan jika aku mati. Ratusan ribu tentara dan warga sipil bersemangat dan berteriak. Orang-orang di seluruh kota tercengang dan memuja Ji Tian Xing dengan taat dan fanatik. Tak terlihat di antara, aliran udara putih yang tak terhitung jumlahnya, semuanya masuk ke dalam manik. Sesaat kemudian, lampu penyelamat hidup yang dikonsumsi oleh perbaikan Tian Zhu selesai. Setelah sepuluh napas, cahaya penyelamat jiwa yang terkumpul di Tian Zhu meningkat tiga kali lipat. Dan itu terus berkembang. Hasil ini membuat Ji Tian Xing juga sedikit terkejut dan seringai naga putih. Dengan senyum murahan di wajahnya, Bai Long bertanya, Tuhan, apakah Anda mengumpulkan lampu penyelamat ganda? Hei, hei, hei apakah ini efek yang bagus? Lihatlah seni bela diri dan orang-orang biasa itu, betapa salihnya mereka memujamu. Ji Tian Xing tidak banyak bicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim Marsial Sein yang malang itu kembali ke kota. Lalu dia berbalik dan pergi bersama naga putih dan binatang berkepala empat. Ratusan ribu tentara dan warga sipil menyaksikan mereka pergi dengan penuh hormat dan berlutut di tanah dalam waktu lama sebelum mereka bangun. Setelah beberapa saat, ahli bela diri yang malang itu bertanya kepada orang lain dan akhirnya memahami ceritanya. Dia takut dan gembira, dan rasa bangga yang mendalam tumbuh di hatinya. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan besar untuk dibunuh dan diselamatkan oleh para dewa. Setelah dia tenang, dia segera memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada gejala sisa. Hasilnya, dia menemukan kekuatannya sendiri dan mempromosikan tiga alam secara tiba-tiba. Terlebih lagi, luka melankolis dan kelam yang menumpuk di tubuh selama bertahun-tahun semuanya telah hilang. Bahkan fisik dan bakatnya telah meningkat pesat. Awalnya, dia hanya memiliki empat level Wu Seng Jing, tetapi sekarang dia telah langsung mencapai tujuh level. Terlebih lagi, dia seperti manusia yang benar-benar baru. Bakat dan kualifikasinya telah meningkat pesat, dan dia bahkan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi alam roh bela diri. Hasil yang luar biasa membuatnya gemetar karena kegembiraan dan air mata berlinang. Mau tak mau dia merasa sangat gembira dan membuat kejutan besar hari itu menjadi publik. Segera, berita itu menyebar ke seluruh penjuru dan diketahui oleh lebih dari 200 ribu orang. Banyak pejuang dan rakyat jelata terkejut lagi, dan pemujaan serta kekaguman mereka terhadap Jitian Sing mencapai batasnya. Dalam waktu satu jam, berita itu menyebar ke seluruh kota. Lebih dari satu juta pejuang dan manusia mengetahui tentang kedatangan para dewa dan munculnya keajaiban. Akibatnya, seluruh kota menjadi terkejut dan gila, dan semua orang memuja Jitian Sing. Bahkan, orang suci bela diri, yang diberkati oleh kemalangan, akan membangun sebuah kuil di kota agar seluruh penduduk kota dapat memuja Jitian Sing. Setelah Jitian Sing meninggalkan kota, dia bergegas ke kota utama berikutnya untuk memurnikan boneka yang dikendalikan oleh klan Fathian. Dalam perjalanan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan memperbaiki manik-manik masih meningkat. Cahaya penyelamat jiwa di dalam ratna tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya sembilan setengah kali lebih lama sampai lampu berhenti. Saat ini, dia menyelamatkan sejumlah besar boneka pemotong langit di kota utama yang lebih megah. Akibatnya, ratusan boneka dan 300 ribu budak memujanya. Bai Long tidak ada hubungannya. Dia menembak seorang Santo Beladiri Muda di depan umum dan mengirimkan mayatnya yang busuk ke dalam saus daging kepada Jitian Sing. Jitian Sing tidak bisa berkata-kata dan harus melepaskan cahaya penyelamat nyawa untuk menghidupkan kembali Santo Beladiri Muda itu. Yang terakhir ini sama seperti sebelumnya. Ratusan ribu prajurit yang ketakutan dan tidak dapat dijelaskan terkejut dan sangat terkejut ketika mereka menemukan bahwa Sein Beladiri Muda telah kembali dari kematian. Banyak orang yang berlutut untuk menyembah Jitian Sing dan meneriakan agar keajaiban muncul dan dewa ada. Dan Santo Beladiri Muda yang kembali dari kematian, kekuatannya meningkat pesat, dan bakat serta kualifikasinya juga meningkat pesat. Ketika dia terkejut mengumumkan berita itu, orang-orang di seluruh kota menjadi gila. Secara alami, Jitian Sing memperoleh kejayaan sepuluh kali lebih banyak dalam menyelamatkan nyawanya. Orang-orang di seluruh kota masih beribadah dengan antusias, dan dia telah membawa naga putih dan binatang berkepala empat ke kota utama berikutnya. Rasakan manisnya, Jitian Sing tidak terburu-buru meninggalkan bintang naga hitam. Meskipun demikian, Marsikal Zhengbei memimpin orang-orang Fartian untuk pergi, meninggalkan mereka di udara. Tapi dia menyelamatkan boneka yang tak terhitung jumlahnya dengan manik-manik yang diperbaiki, dan juga mendapatkan banyak lampu penyelamat nyawa. Hal ini tidak hanya membuat kekuatan Mendian Zhu semakin dahsyat dan mempesona. Di saat yang sama, ia juga memiliki efek menyelamatkan nyawa Tuhan, dapat menghidupkan kembali semua jenis makhluk mati. Kemudian, dia memimpin orang-orang untuk bertarung di langit berbintang dan bertarung dengan klan Fartian, sehingga dia tidak perlu lagi khawatir akan terluka. Tidak peduli seberapa serius cederanya, cedera tersebut dapat disembuhkan dengan cepat melalui baptisan dengan cahaya penyelamat jiwa. Biarpun dibunuh oleh klan Fartian, selama masih ada sedikit daging dan darah yang tersisa, cahaya penyelamat nyawa bisa menghidupkannya kembali. Dengan cahaya penyelamatan nyawa, nyawa Jitian Sing dan yang lainnya terjamin. Ini adalah tubuh abadi yang sesungguhnya. Selama dua tahun ke depan, Jitian Sing telah berlari di berbagai benua, dan setiap kali dia melewati kota atau negara, dia harus menyelamatkan sejumlah besar boneka. Dua tahun kemudian, dia akhirnya menginjakan kaki di enam benua dan menyelamatkan 80 persen boneka tersebut. 20 persen sisanya tersebar di seluruh daratan dan di beberapa tempat yang jarang penduduknya. Jitian Sing tidak ingin membuang waktu untuk mencarinya, jadi dia meninggalkan bintang naga hitam bersama naga putih dan empat binatang mitos. Setelah dua tahun kerja keras, hasilnya adalah kekuatan memperbaiki Tian Zhu telah meningkat 50 kali lipat. Penyimpanan cahaya penyelamat nyawa cukup untuk menghidupkan kembali 50 ribu orang suci bela diri yang mati. 2.704 Yang disebut Sudut Timur Yang Hilang, Panen Mulberry Elem. Meskipun Jitian Sing dan yang lainnya membunuh bintang naga hitam, mereka gagal membunuh Marsal Utara dan merebut sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Namun, ia menyelamatkan lebih dari 2 juta boneka, membuat naga hitam kembali normal dan untuk sementara waktu melepaskan diri dari kekuasaan suku Fabatian. Selain itu, kekuatannya dalam memperbaiki manik langit telah ditingkatkan puluhan kali lipat, dan dia juga memperoleh banyak kejayaan yang menyelamatkan nyawa. Panen yang begitu kaya, tidak kurang dari dia membunuh Marsal Utara. Setelah meninggalkan bintang naga hitam, Jitian Sing dan yang lainnya kembali ke dunia lima elemen. Setahun yang lalu, Yu Nyao mengiriminya pesan. Tanyakan kepadanya tentang situasi spesifiknya, mengapa penundaannya begitu lama dan apakah dia menemui masalah. Lagi pula, menurut latihan sebelumnya, Jitian Sing hanya membutuhkan lebih dari satu bulan untuk menyelamatkan dunia, dan paling lama tidak lebih dari tiga bulan. Jitian Sing mengirim pesan kembali ke Yu Nyao dan menjelaskan alasannya. Setelah kembali ke dunia lima elemen, dia mengendalikan dunia lima elemen dan terus berkeliaran di kehampaan. Seiring berjalannya waktu, dunia lima elemen melewati dunia demi dunia. Sebagian besar dunia kosong. Armada penjaga dunia telah menyita sejumlah besar sumber daya dan menarik diri terlebih dahulu. Di dunia ini banyak sekali boneka-boneka yang dikuasai oleh suku Fathian, dan mereka masih setia membantu masyarakat Fathian menguasai seluruh dunia. Setelah memasuki dunia ini, Jitian Sing menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan sebagian besar boneka. Oleh karena itu, ia mendapat pemujaan dari ratusan juta orang, dan memperoleh banyak lampu penyelamat jiwa. Kekuatan memperbaiki Tian Zhu juga terus meningkat. Hanya sebagian kecil dunia yang masih memiliki armada pemotong langit, yang mengendalikan rakyat dan pejuang dari semua kelompok etnis. Jitian Sing dan orang lain membunuh dunia, membunuh klan surga yang tak terhitung jumlahnya, dan menyelamatkan seluruh dunia. Dengan cara ini, dia juga mendapat banyak lampu penyelamat nyawa, dan kekuatan memperbaiki manik-manik surga juga meningkat. Namun, dibandingkan dengan pemurnian boneka pemotong langit itu, cahaya ajaib penyelamat nyawa tidak terlalu banyak, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. 12 tahun berlalu dalam sekejap. Dunia lima elemen telah meninggalkan domain bintang naga hitam dan akan memasuki wilayah bintang fangang. Dalam lebih dari 20 tahun di wilayah bintang naga hitam, dunia lima elemen telah mengambil garis lurus dan menyelamatkan ratusan dunia di sepanjang jalan. Meskipun demikian, ada 300 dunia di seluruh alam naga hitam. Jitian Sing dan yang lainnya hanya menyelamatkan sepertiga dari mereka. Namun, mereka membantai lebih dari 200 ribu perwira dan tentara, memaksa Marsikal Zhengbei memimpin sejumlah besar tentara untuk pergi. Ini juga setara dengan penyelamatan alam naga hitam, membuat sebagian besar dunia kembali bebas. Tentu saja. Armada ekspedisi utara mungkin kembali setelah klan Fartian tidak dihancurkan. Masih banyak boneka yang tersisa di banyak dunia. Setelah klan Fartian kembali, mereka akan segera bisa mendapatkan kembali kendali atas dunia. Hanya dengan melenyapkan sepenuhnya klan pemotongan surga kita dapat memilikinya untuk selamanya. Setelah meninggalkan wilayah bintang naga hitam, dunia lima elemen terbang ke bidang bintang fangang secepat aurora. Di antara dua wilayah bintang utama, terdapat dua sungai indah yang panjangnya miliaran mil. Puluhan juta bintang dengan ukuran berbeda diam-diam tertahan di sungai bintang, bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Hampir 99 persen bintangnya tandus dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, bintang-bintang kaya akan mineral, permata, dan berbagai sumber daya. Misalnya, api bintang, cahaya kehampaan, cahaya ungu pemusnahan, dan sebagainya adalah sumber kekuatan ilahi yang khusus. Pada beberapa bintang, meskipun ada kehidupan, mereka semua adalah kehidupan tunggal yang kuat. Misalnya, binatang bintang yang melintasi dan melintasi langit berbintang, menggigit bintang-bintang dan mendapatkan kekuatan dari bintang-bintang, serta binatang misterius dan tak terduga di dunia hampa. Bahkan jika mereka adalah dewa bela diri yang kuat, mereka tidak berani memprovokasi makhluk kuat itu. Mereka mudah kehilangan nyawa. Melewati Star River pertama, dunia lima elemen berhenti. Jitian Singh memilih lebih dari 30 bintang dengan sumber daya yang kaya dan sumber daya mineral yang kaya, yang dimurnikan dan dimakan satu persatu. Meski begitu, dia tertunda selama enam tahun. Tapi setelah menelan banyak bintang di dunia lima elemen, ukuran tubuh meningkat 40 persen dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hal ini juga menyebabkan kekuatan Jitian Singh meroket, telah mencapai 50 kali lipat puncak dewa sejati. Saat ini, ia hanya dapat dianggap sebagai alam dewa surga setengah langkah karena keterbatasan aturan surga. Namun nyatanya, efektivitas tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan dua dewa yang kuat. Kekuatan yang begitu kuat, memandangi seluruh langit berbintang, mencari 3000 dunia, juga sama sekali tidak dapat menemukan sedetik pun. Melewati sungai bintang kedua, dunia lima elemen menghadapi bahaya besar. Di sungai bintang terang, tidak hanya terdapat badai kehampaan yang mengerikan, api ilahi, dan listrik ungu yang musnah, tetapi juga penuh dengan ruang lipat. Bahkan lebih dari selusin lubang hitam tersembunyi di galaksi. Situasinya terlalu berbahaya bagi Jitian Singh untuk mengambil risiko seluruh dunia. Jadi, dia harus mengendalikan dunia lima elemen, menyesuaikan arah, melewati sungai bintang. Setahun kemudian, dunia lima elemen terbang ke wilayah bintang Fangang. Kekosongan di depan menjadi sunyi, dan ada dunia yang megah satu demi satu. Dunia lima elemen diam-diam mendekati bintang-bintang itu. Jitian Singh dan yang lainnya mengendalikan kapal perang dan menyelinap ke berbagai dunia untuk membunuh klan bawahan. Awalnya, Marsikal Zhengbei memimpin tentara untuk mundur dari wilayah bintang naga hitam, yang membuat Jitian Singh dan lainnya waspada. Dalam pandangan mereka, Kaisar Agung telah melakukan persiapan dan tindakan pencegahan yang sesuai. Armada ekspedisi barat yang menjaga wilayah bintang Fangang pasti sudah mundur dari ekspedisi. Kaisar Agung mungkin mengumpulkan kekuatan paling kuat untuk berperang melawan langit, dan menunggu sampai Namun, Fangang sangat pendiam. Mereka mencari lebih dari selusin dunia berturut-turut, dan semuanya dijaga oleh armada. Hal ini membuat orang-orang melonggarkan kewaspadaan mereka dan tenggelam dalam kegembiraan membunuh dan menjarah sumber daya dalam jumlah besar. Segera, delapan tahun berlalu. Mereka telah menyelamatkan lebih dari tiga puluh dunia dan membunuh ribuan kapten dan seratus ribu tentara. Pada saat yang sama, Jitian Singh memurnikan puluhan juta boneka dan memanen jutaan lampu penyelamat jiwa. Kekuatan memperbaiki Tian Zhu juga telah ditingkatkan seratus kali lipat, mencapai keadaan misterius. Jitian Singh juga mendapat manfaat besar, dan kekuatannya meningkat tiga puluh kali lipat. Hari ini, dia delapan puluh kali lebih kuat dari puncak asli keadaan Tuhan yang sejati. Menurut perkiraannya, ia sedikit lebih kuat daripada Dewa Tiga Alam Atas. Dia sangat percaya diri karena kekuatannya yang menakutkan. Dia menantikan hari ketika dia bisa membunuh bintang itu dan bertarung melawan Kaisar. Dia bahkan lebih menantikan untuk terbang ke dunia Dewa setelah membunuh klan Fartian. Tanpa batasan aturan surga, dia akan menerobos alam Dewa Surga dalam sekejap dan terbang ke Dewa Surga tiga kali lipat. Pada saat ini, dunia lima elemen terbang dalam kehampaan. Ratusan juta mil di depan, itu adalah inti dari seluruh bidang bintang, bintang Fangang. Jike, Naga Putih, dan empat binatang penuh antisipasi, tapi Yun Yao mengerutkan kening dan terlihat berpikir. Ji Tian Xing melihat kekhawatiran tersembunyi di antara alis dan matanya, lalu bertanya, Yao Yao, apa yang kamu pikirkan? Yun Yao disela. Setelah hening beberapa saat, dia mulai mengingatkannya, Tian Xing, aku selalu punya firasat buruk bahwa bintang Fangang di depanku sangat berbahaya. 2705. Yun Yao sangat peka terhadap nafas kekuatan. Itu adalah anugerah alami. Dengan ingatan Dewi Yao Guang yang terus terbangun, kekuatannya meningkat pesat. Di saat yang sama, dia juga melahirkan sejumlah kekuatan supernatural yang misterius dan misterius, serta kemampuan yang tidak diketahui. Misalnya, kenam indranya jauh lebih dari sekadar dewa biasa. Ia sering melihat gambaran masa lalu dan masa depan, serta beberapa pemandangan khusus dalam ruang dan waktu berbeda. Sebelumnya, dia mengalami depresi berkali-kali. Ji Tian Xing ingin sekali menanyakan alasannya, tetapi dia sering menolak untuk mengatakannya. Belakangan, situasinya menjadi semakin serius. Ji Tian Xing, Ji Ke dan kedua anaknya mengkhawatirkannya. Lalu dia bilang alasannya. Itu karena dia melihat adegan orang-orang berkelahi satu sama lain di Fajra beberapa dekade kemudian. Dia melihat runtuhnya gunung, sungai, runtuhnya langit, dan ratusan juta api serta guntur turun, memusnahkan seluruh dunia. Ratusan juta orang fabatian tewas, dan seluruh bintang pemotong hancur. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan yang lainnya merasa bingung dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini pertanda baik? Artinya kita akan membunuh klan Fartian dan meraih kemenangan penuh. Tapi Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, tidak. Bukan hanya umat fabatian saja yang mati dan mati, namun kita sedang menghadapi perpisahan hidup dan mati. Saya melihat Tian Xing hancur berkeping-keping, darah dan daging berserakan antara langit dan bumi, dibakar menjadi abu oleh api ilahi. Saya juga melihat empat binatang suci hancur berkeping-keping, dan darah para dewa jatuh ke langit. Anak-anak kami Chen Chen dan Yaya juga mengalami luka serius dan sekarat, dan akhirnya menghilang. Ketika Ji Tian Xing dan Ji Keserta yang lainnya mendengar kata-kata ini, senyuman mereka membeku. Orang-orang mulai membujuk dan menghiburnya dengan sabar. Yao Yao, dengan kekuatan menaklukkan Kaisar Tianda, Tian Su dan Permaisuri, bagaimana mereka bisa memenangkan kita? Saya terintegrasi dengan dunia lima elemen. Siapa yang bisa membunuh saya di dunia ini? Anak-anak kita, saya akan melindungi mereka dari bahaya. Kakak perempuan bela diri, jangan pikirkan itu. Itu semua hanyalah spekulasi. Dengan kekuatan kita saat ini, siapa yang dapat melakukan apapun terhadap kita? Ibu, kamu sangat khawatir sehingga kamu sangat khawatir bahwa kamu akan memiliki ilusi ini. Ibu harus tenang dan istirahat sejenak. Ibu, kami juga dewa sejati. Sekalipun kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung dan Tian Su, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ji Tian Xing, Ji Ke. Namun Yunyao keras kepala dan tidak menghilangkan kekhawatiran dan kekhawatirannya. Matanya jernih, tegas menatap kehampaan, dan suaranya bergetar, saya benar-benar melihat masa depan. Anda harus percaya padaku. Bukan kami atau suku Fatian yang menyebabkan kejadian tragis itu. Itu adalah telapak tangan besar di langit dengan darah menutupi langit. Mendengar ini, Ji Tian Xing segera memahami maksudnya dan dengan tegas menyangkal, Yao Yao, kamu terlalu mengkhawatirkan langit. Aku mengerti maksudmu. Para dewa dari dunia atas akan campur tangan dalam perang kita dan hancurkan seluruh bintang Farski. Benarkan. Tapi jangan lupa bahwa aturan surga itu terbatas, dan para dewa dunia ilahi serta kerajaan naga tidak bisa turun ke bumi, apalagi ikut campur dalam urusan ini. Urusan dunia fana. Bahkan jika saya telah mencapai puncak raja ilahi, saya tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia. Yunyao tidak bisa berkata-kata dan harus tetap diam. Setelah beberapa saat dibujuk, mereka semua bubar. Kemudian, orang-orang sibuk menyelamatkan dunia, tenggelam dalam kegembiraan membunuh dan menjara sumber daya budidaya, dan mereka semua melupakannya. Yunyao juga tidak lagi menyebutkan gambar yang dilihatnya. Semua orang mengira hal itu tidak terjadi. Dan sekarang, kerumunan akan tiba di bintang Fangang, dan Yunyao menunjukkan ekspresi khawatir dan gelisah. Jitiansing memegang tangannya, dengan senyuman di wajahnya dan suara lembut, dia berkata, Yao Yao, mengapa kamu mengkhawatirkan kami lagi? Kami telah berada di alam Fangang selama delapan tahun, dan kami selalu berada di sana. Jalur yang benar tanpa bahaya apapun. Bahkan jika armada ekspedisi barat menempel di bintang Fangang dan mengumpulkan seratus ribu pasukan di sini, itu tidak akan mengancam kita. Yunyao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, itu bukan armada ekspedisi barat. Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, ya, itu seharusnya adalah Kaisar Agung pemotong langit, dengan tiga perwira dan seratus ribu perwira dan tentara menyergap kami. Meski begitu, kami tidak takut. Klan adalah yang kuat layu. Jitiansing membunuh pelindung Dharma kiri dan kanan, divisi kekaisaran, Marsikal Zengnan dan Marsikal Zengdong. Kaisar Tiansu juga terluka parah dan sekarat, mungkin belum pulih sejauh ini. Satu-satunya dewa sejati yang dapat masuk dalam daftar adalah Kaisar Agung, Permaisuri Yun Suyan, dan tiga Marsikal. Oleh karena itu, Jitiansing dan yang lainnya bahagia dan tidak takut, tidak khawatir sama sekali. Yunyao ragu-ragu sejenak dan menelan kembali kata-kata berikut ini ke perutnya. Dia menatap Jitiansing dengan tegas dan berkata, Jitiansing, kali ini untuk bintang Fangang, saya ingin menemanimu berakting bersama. Jitiansing menolak tanpa ragu-ragu, yao-yao, kali ini saya hanya membawa keke, Bai Long dan empat hewan. Baik Chen Chen maupun Yaya telah mencapai empat tingkat alam dewa sejati, dan sedang dalam proses menutup diri dan berlatih keras, yang berdampak pada lima tingkat kondisi dewa sejati. Lebih baik kamu tetap tinggal. Kamu bisa menjaga dua anak dan memantau dunia lima elemen untuk mencegah kecelakaan. Sikap Yunyao sangat tegas, bersikeras untuk pergi bersama Jitiansing. Jitiansing tidak bisa menolaknya, jadi dia harus berubah pikiran dan menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, menurutmu, biarkan keke ketinggal dan menjaga dunia lima elemen. Melihat dia menganggupkan kepalanya, Yunyao merasa lega. Tanpa disadari, dua bulan telah berlalu. Dunia lima elemen secara bertahap melambat dan berhenti pada jarak 200 juta mil dari bintang. Melihat melalui kehampaan 200 juta mil, saya melihat bintang fangang dengan diameter 700 juta liter bungkus lapisan cahaya ilahi perak. Di dinding cahaya ilahi, ada ribuan pola emas khusus. Itu seperti perkataan dari ras tertentu, dan itu seperti instruksi dari para dewa di alam atas. Ini sangat misterius. Jitian Singh mengetahui bahwa ini ditulis oleh orang Sansekerta pada zaman kuno. Sinto Sansekerta, yang dipraktikan oleh orang Sansekerta, adalah salah satu yang istimewa di antara 3000 jalan, yang tidak dapat dipraktikan oleh orang yang bukan darah fatikan. Fangang Sinto memiliki kekuatan misterius dan tak terduga, dekat dengan kebenaran guntur yang agung. Namun hingga saat ini, keturunan darah murni orang Sansekerta sudah lama menghilang. Darah banyak keturunan Sansekerta telah diencerkan dan diencerkan oleh ras lain dan tersebar di banyak bintang di wilayah bintang Fangang. Jitian Singh membiarkan Ji ketinggal, bersama Yu Nyao, Naga Putih dan empat hewan, mengendalikan kapal perang untuk terbang ke bintang Fangang. 2706. Sua. Kapal perang itu seperti Fata Morgana Hitam, terbang secepat Aurora menuju bintang Fangang. Namun, dunia lima elemen berjarak 200 juta mil jauhnya dari bintang Fangang. Setidaknya dibutuhkan 10 hari sampai kapal perang itu tiba. Dalam perjalanan, Naga Putih dan empat makhluk mitos mengobrol. Mereka membayangkan bersama berapa banyak pasukan yang akan dikumpulkan ekspedisi di Fangang dan berapa banyak sumber daya yang akan dijarah. Yu Nyao berdiri di samping Jitian Singh, menatap ke depan dengan tenang, menatap bintang Fangang. Setelah sekian lama, dia tidak bisa tidak bertanya, garis surgawi, penghalang cahaya ilahi dari bintang Fatikan, juga tidak dibentuk oleh hukum surga. Mengapa ada begitu banyak tanda dan polasan sekerta pada penghalang? Perak. Jitian Singh memikirkannya sejenak, lalu menjelaskan sambil tersenyum, saya belum mempelajari masalah ini. Saya tidak yakin. Namun, saya rasa banyak orang San Sekerta yang telah berlatih seni bela diri dan Sinto dari Fatikan dan membentuk kekuatan khusus yang kuat yang menyebabkan perubahan penghalang cahaya ilahi. Atau, di zaman kuno, di bintang Fangang, ada Tuhan atau Tuhan yang kuat. Hanya yang kuat di level ini yang bisa menambahkan tanda pada penghalang Senguang dan meningkatkan pertahanan penghalang. Yun Yao mengangguk sedikit dan terus bertanya, apa yang istimewa dari Sinto San Sekerta dan Fangang? Jitian Singh berkata sambil tersenyum, saya belum pernah melihat darah murni San Sekerta dengan mata kepala sendiri, tetapi saya telah mengumpulkan beberapa informasi berguna dari berbagai dunia di wilayah bintang Fangang. Dikatakan bahwa garis keturunan murni orang San Sekerta agak mirip dengan Terence. Namun, ukuran tubuh San Sekerta sangat tinggi dan kuat, baik pria maupun wanita botak. Rambut tubuh mereka sangat sedikit. Mereka hanya memiliki dua alis dan tidak memiliki bulu mata. Selain itu, akan ada lingkaran pola emas di atas kepala kebangsaan San Sekerta, mewakili tingkat kekuatan dan status yang berbeda. Semakin kuat kekuatan dan semakin tinggi statusnya, semakin banyak garis emas di kepala. Orang kuat di alam roh bela diri memiliki delapan lingkaran emas di kepalanya. Yang paling kuat, pola emas di kepalanya akan mencapai sembilan lingkaran. Lian Yun Yao sangat perhatian. Jitian Sing berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Fangang Sinto yang dipraktikan oleh orang San Sekerta berfokus pada pengembangan tubuh dan jiwa. Mereka tidak suka menggunakan pedang, senjata, dan baju besi, karena pertahanan dan kekuatan mereka sendiri jauh lebih kuat daripada mereka. Tingkat senjata dan baju besi yang sama. Bahkan seniman bela diri biasa pun dapat mengolah tubuh abadi King Kong. Di saat yang sama, semangat kebangsaan San Sekerta juga luar biasa kuatnya, mampu menampilkan banyak sekali roh gaib dan kesaktian spiritual. Ketika mereka mempraktikkan roh, praktik mereka yang paling umum adalah meditasi. Darah dalam bahasa San Sekerta sangat kuno, yang dapat ditelusuri kembali ke awal zaman kuno. Jadi, mereka mempertahankan kepercayaan etnis yang kuat. Konon mereka percaya pada dewa perang King Kong di dunia atas dan memuja kekuatan fisik dan kekuatan roh. Dalam legenda kuno, dewa perang Raja Kong yang tertinggi menghancurkan bintang-bintang dan memerintah bintang-bintang dengan tangan dan kakinya, dan menciptakan kerajaan yang sempurna dan abadi dengan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas. Setelah mendengar ini, Yu Nyao menganggupkan kepalanya. Dan berkata, jika dewa perang King Kong benar-benar ada, itu pastilah dewa puncak. Selain itu, ia adalah yang paling istimewa di antara para dewa tertinggi. Ji. Tian Xing terkekeh dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, ketika saya masih di alam dewa seratus tahun yang lalu, saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Jika dewa perang King Kong benar-benar ada, saya khawatir itu juga merupakan kekuatan besar di awal zaman kuno. Yu Nyao menganggupkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Skywalker melintasi jarak 200 juta mil kehampaan untuk mencapai bintang fangang. Segera setelah kapal perang mendarat di penghalang perak, sebuah tanda emasan sekerta, yaitu ribuan mil di sekelilingnya, mekar dengan emas yang mempesona. Bang! Dengan suara tumpul meledak, cahaya keemasan yang kuat itu menyapu dan menghempaskan Skywalker. Kapal perang itu berguling ratusan mil dan jatuh ke dalam kehampaan. Untungnya, kualitasnya kapal perang telah mencapai tingkat dewa dan belum rusak. Ji Tian Xing, Yu Nyao dan Bailong semuanya mengerutkan kening dan mata mereka menjadi bermartabat. Aneh, akankah penghalang Seng Wang mengambil inisiatif untuk menyerang? Kami telah melintasi wilayah bintang tiga dan menyelamatkan ratusan dunia. Kami belum pernah menemui hal seperti itu. Bintang fangang ini sungguh aneh. Apakah ini pekerjaan Marsikal Seng Si? Ketiga pria dan empat binatang itu curiga dan waspada. Naga putih, kamu tetap di kapal perang. Kami akan keluar dan memeriksa situasinya. Ji Tian Xing memintanya untuk menyerahkan kendali kapal perang itu kepada Naga putih. Kemudian, dia meninggalkan kapal perang bersama Yu Nyao dan empat monster mitos dan terbang menuju penghalang perak. Dia menggunakan keterampilan rahasia murid dewa, menatap penghalang perak dan mengamati dengan cermat. Penghalang perak sangat tebal, berisi kekuatan ilahi surga yang kuat, serta suasana perubahan kuno. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing melihat menembus penghalang perak. Dia terkejut menemukan bahwa selain kekuatan celestial, ada banyak rangkaian benang yang tersembunyi di penghalang perak. Akibatnya, dia segera menyadari bahwa penghalang perak telah dirusak. Benar saja. Ada banyak susunan dewa yang dipasang di penghalang fangang, yang tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat melepaskan kekuatan serangan yang sangat kuat. Mata Ji Tian Xing menatap dingin ke arah bintang fangang, dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Perang Sepertinya klan Fatian telah menghabiskan banyak upaya untuk mempertahankan bintang fangang. Saat Ji Tian Xing menjelajahi penghalang cahaya perak, Yu Nyao juga menggunakan keahlian uniknya untuk menjelajahi kekuatan penghalang tersebut. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memperingatkan dengan suara yang dalam, surga. Di penghalang cahaya perak, tidak hanya ada perasaan kuat memotong langit, tetapi juga semacam roh yang kejam dan kuat. Jenis maskulin, ledakan kekuatan ilahi. Khusus, sangat mirip dengan apa yang Anda sebut kekuatan ilahi fangang. Ji Tian Xing bertanya dengan beberapa keraguan, apakah maksud Anda tidak hanya ada orang-orang kuat yang menjaga di sini, tetapi juga para dewa Brahmana yang mengamalkan Sinto Fatikan. Tidak, ada banyak tandasan sekerta pada penghalang cahaya perak, yang aslinya berisi kekuatan Fatikan. Pada saat mereka bingung dan berdebat tentang hal itu. Di sekeliling penghalang perak, tiba-tiba menyala cahaya ungu dan emas. Sua-sua. Setidaknya jutaan cahaya ungu dan emas, pada saat yang sama dari penghalang cahaya perak, mekar di kehampaan. Ini seperti jutaan pita cahaya, dan itu seperti benang susunan langit. Dengan kemunculan dewa ringan, kekuatan yang berat dan tak tertandingi untuk menekan langit dan bumi, diam-diam ditekan. Sua. Setelah hanya dua nafas, delapan juta lampu ajaib membentuk topeng besar dan menakutkan di atas penghalang perak. Perisai cahaya seratus ribu mil, terjalin dengan warna ungu dan emas, seperti mangkuk besar terbalik, tertekuk pada penghalang perak. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah susunan super yang mengguncang bumi. Ji Tian Xing dan Yuniao diblokir di area ini oleh susunan dewa yang sangat besar ini. Sungguh sebuah susunan dewa yang sangat besar. Susunan dewa yang sangat besar, kita belum pernah bertemu apakah setidaknya seratus ribu li. Seperti yang diduga, itu adalah penyergapan klan Fathian. Bagaimanapun juga, kita masih masuk ke dalam perangkap. Jangan khawatir, tidak peduli bahaya apapun, aku yakin aku akan mengeluarkan semua orang. 2707. Naga putih dan keempat binatang itu mengagumi ruang lingkup susunan dewa. Yuniao juga mengepalkan pedang batu sumber, dan ekspresi kekhawatiran muncul di matanya. Hanya Ji Tian Xing yang terlihat seperti biasa, tidak panik, tetapi juga membuka mulut untuk menenangkan orang-orang. Meskipun susunan dewa dengan radius seratus ribu mil telah mencapai tingkat dewa, dan kekuatannya sangat kuat. Tapi dia punya banyak kartu dan percaya diri bisa melindungi orang dalam situasi apapun. Sekarang barisan-barisan ini telah menjebak kita, inilah saatnya Tuhan menampakkan diri. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang memiliki sarana untuk memanfaatkan penghalang cahaya ilahi. Ji Tian Xing berdiri dalam kehampaan di pakaian dan pakaiannya, dengan cibiran di wajahnya. Saat suaranya turun. Dalam susunan dewa seratus ribu li, puluhan lampu emas terang tiba-tiba menyala. Sua-sua. Dalam sekejap mata, 9.981 sinar emas cahaya muncul ke segala arah. Ketika cahaya keemasan yang menyilaukan memudar, sosok jalan 81, yang setinggi gunung, muncul di sekitar kerumunan. Ji Tian Xing dan Yu Niao serta yang lainnya semua menyipitkan mata dan melihat sosok besar itu. Saya melihat bahwa itu adalah raksasa emas dengan tinggi ribuan kaki dan mengjulang tinggi seperti gunung. Setiap raksasa itu berwarna emas, sama seperti emas. Bentuk tubuh mereka mirip dengan ras manusia, tetapi tubuh mereka sangat kuat dan kuat. Mereka anggota badan dan otot tubuh setinggi urat pegunungan. Telapak kaki yang lebar dan tebal menginjak keras penghalang perak, dan setiap langkah menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Mereka semua telanjang, memperlihatkan dada lebar dan megah, wajah tegak dan bermartabat, sepasang pupil ungu memancarkan aura pembunuh. Yang penting 81 raksasa emas itu botak. Di kepala telanjang, ada sembilan lingkaran garis emas gelap, bersinar. Melihat ini dengan jelas, Yun Yao langsung mengerutkan kening. Botak, sembilan lingkaran emas. Tian Xing, bukankah itu yang kamu katakan, dewa sejati dari kebangsaan Fatikan yang mempraktikkan roh Brahman? Ji Tian Xing juga mengerutkan kening dengan curiga, dan berkata, di permukaan, 81 raksasa itu adalah memang Tuhan sejati berkebangsaan Sansekerta. Tapi itu tidak mungkin. Saat ini, hanya sedikit orang Sansekerta berdarah murni yang mengamalkan Sinto Fatikan. Hanya ada sedikit orang Sansekerta yang bisa mencapai alam Tuhan sejati bagaimana bisa 81 dewa keluar sekaligus. Selain suku Fatian, ras manakah yang memiliki begitu banyak dewa sejati? Naga putih tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berseru, saya mengerti. Si Zun, Si Niang, ini pasti hantu klan Fatian. Raksasa-raksasa itu bukanlah dewa kebangsaan Fatikan yang sebenarnya. Itu pasti boneka yang disempurnakan oleh klan Fatian. Boneka, Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama memiliki mata yang cerah dan tiba-tiba menyadari. Keduanya melepaskan akal sehat mereka, menjelajahi kekuatan dan nafas raksasa emas, dan segera mendapatkan hasilnya. Mereka semua adalah daging dan darah, dewa dengan darah Sansekerta, bukan boneka tingkat rendah yang terbuat dari bahan logam. Kekuatan para raksasa ini berada di antara dua atau empat tingkat dewa sejati. Pupil mereka berwarna ungu, dan mereka juga memiliki kekuatan suci dari klan Fatian. Jelas, mereka telah dimanipulasi dan dibutakan. Naga putih segera menunjukkan senyuman, dan mengumumkan hasilnya. Biarku beritahu, raksasa ini adalah boneka yang dibuat oleh klan Fatian, dan mereka khusus digunakan untuk menghadapi kita. Yun Yao menganggup, masih ragu, semua raksasa ini memiliki darah kebangsaan Sansekerta, dan mereka juga mempraktikkan semangat Buddha. Tubuh mereka sangat kuat, tapi saya sangat penasaran, di mana orang-orang Fatian menemukan begitu banyak kebenaran. Dewa berkebangsaan Brahman. Jitian Singh tidak menjawab. Dia menatap kehampaan dengan mata dingin dan berkata sambil mencibir, Tuhan datang, dan kamu akan segera tahu jawabannya. Yun Yao, naga putih, dan empat binatang suci semuanya mengikuti pandangannya menuju kehampaan. Saya melihat cahaya umu cemerlang terbang keluar dari bintang, melintasi kehampaan yang dingin, menuju kerumunan. Suwa. Dalam waktu singkat, cahaya umu cemerlang mencapai puncak susunan 100 ribu li dan berhenti di atas kepala orang-orang. Setelah cahaya umu dikumpulkan, kapal perang umu hitam sepanjang 3 ribu kaki terungkap. Ini jelas merupakan kapal perang dari klan Fartian, dan nilainya telah mencapai level tertinggi dari Dewa Sejati. Penampilannya seperti biasa ganas, mendominasi, seperti naga hitam dan ungu, merentangkan cakarnya. Di kedua sisi kapal perang, ada lebih dari 300 moncong hitam. Di kepala busur naga ungu, ada dua senjata utama seperti pusaran air. Diharapkan sekali kapal perang tersebut menembakkan bombardir artileri, kekuatannya akan sangat luar biasa. Klik, klik, klik. Dengan suara gesekan logam berat, palka besar kapal terbuka. Sesosok tubuh bertubuh besar keluar dari lubang palka terlebih dahulu. Ini adalah pria parubaya berkebangsaan Fartian, yang tingginya tiga kaki dan kuat. Tubuh bagian atasnya mirip dengan manusia. Lengannya tebal dan kuat, dan wajahnya anggun. Dia memiliki rambut ungu panjang, makot emas merah tak terbatas selama sembilan hari, dan juga emas gelap lebar di bahunya. Tubuh bagian bawahnya seperti kuda naga. Sekilas Jitiansing mengenali bahwa pria ini adalah kaisar agung yang memotong surga. Luka kaisar agung sembuh seperti yang diharapkan, dan datang langsung ke bintang fangang. Pantas saja. Jitiansing tiba-tiba menyadari bahwa susunan dewa seratus ribu li dan delapan puluh satu boneka raksasa seharusnya menjadi mahakarya kaisar agung. Saat kaisar agung memotong langit untuk berdiri di haluan kapal, ada tiga sosok agung yang keluar dari pintu kabin. Mereka adalah tiga pria dengan bentuk tubuh yang kuat. Meskipun bentuk mereka berbeda, mereka semua mengenakan baju besi dan jubah yang indah. Mereka semua memiliki kekuatan enam alam, dan semuanya memancarkan martabat superior. Jitiansing tahu bahwa ketiga orang itu pastilah satu-satunya tiga perwira di bawah komando kaisar. Marsikal Zhengbei, Marsikal Zhengqi dan Marsikal Huguo. Selain tiga marsal, ratusan pria kuat berbaju emas keluar dari pintu kabin. Orang-orang ini adalah jenderal armada besar, memimpin banyak kapal perang, dan kekuatan serta status mereka berada di atas kapten. Kesadaran ilahi Jitiansing melintas, dan menemukan bahwa yang terkuat mencapai empat tingkat alam ilahi sejati. Dan kekuatan terlemah, ada juga keadaan Tuhan yang benar. Kaisar agung dengan bangga berdiri di atas haluan kapal, dengan tiga perwira berdiri di belakangnya. Didek di belakang tiga marsal, hampir seratus jenderal emas diatur secara berurutan, memancarkan keagungan yang tiada taraf. Barisan yang begitu mewah, jumlah lebih dari seratus dewas sejati yang kuat, cukup untuk menyapu kekosongan, menghancurkan tiga ribu dunia. Selain itu, delapan puluh satu boneka raksasa dari alam dewa sejati dalam susunan pertempuran seratus ribu li begitu kuat sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan dan jumlah orang di kedua belah pihak sangat berbeda. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Jitiansing dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Pertarungan selanjutnya pasti sangat tragis. Bahkan, ada kemungkinan besar orang akan mati di sini. Ini juga merupakan pandangan Kaisar Agung, yang memandang rendah Jitiansing dan yang lainnya dari posisi memerintah, dan menunjukkan cibiran dengan wajah siap pakai. Jitiansing, jangan terluka, kita bertemu lagi. 2708. Seringai Fajra yang percaya diri dan lucu tampak sangat mempesona. Yun Yao, Bai Long dan empat makhluk mitos semuanya berjaga-jaga, menatapnya dengan waspada. Namun Jitiansing tampak acuh-ta'acuh, matanya penuh percaya diri, dan berkata dengan nada yang lebih ceria, ya. Begitu cepat, kita bertemu lagi. Sepertinya lukamu sudah sembuh. Ini tidak seperti kata pepatah, bekas luka yang bagus lupakan rasa sakit. Aku belum cukup mengajarimu, dan sekarang mereka datang ke pintu untuk meminta pelecehan. Mendengar ini, tiga marshal dan ratusan jenderal Fabatian semuanya mengerutkan kening dan menunjukkan kemarahan. Wajah Kaisar Agung muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jitiansing, Hari ini, kamu terjebak dalam susunan penghancur surga yang diatur oleh Kaisar. Ada 81. Dewa perang King Kong di sini, dan Kaisar telah memanggil seorang seratus orang kuat akan mencekikmu di sini. Kamu akan hancur berkeping-keping. Dalam situasi seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu sombong. Kamu tahu kamu akan mati. Kamu sudah kecanduan mulut sebelumnya kamu mati. Ketika ratusan jenderal emas mendengar ini, mereka semua menyeringai dan mencibir. Jitiansing tidak marah, dan berkata sambil mencibir main-main, jadi, inilah kesenjangan antara yang lemah dan yang kuat. Anda berpikir bahwa setelah bertahun-tahun merencanakan dengan matang, Anda akan memiliki kepercayaan diri penuh. Dan saya dengan ceroboh dan bodoh menerobos ke dalam bintang fangang, dalam jebakanmu, lebih membuatmu bangga luar biasa, berprestasi. Tapi kamu tidak pernah tahu, sejak di wilayah Naga Hitam, aku menebak rencana langkahmu selanjutnya. Aku sudah melihat konspirasimu, tapi aku tidak peduli untuk mengungkapnya. Saya datang ke bintang fangang. Lagi pula, saya tidak memperhatikan cara sepele Anda. Terlebih lagi, saya akan menyergap Anda sehingga saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Jitiansing berkata dengan tenang nada dan membuat semuanya jelas. Pikiran Kaisar benar-benar terekspos olehnya, dan wajahnya sedingin es, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kentut, kalian omong kosong, kalian semua omong kosong. Jengkel, Sang Kaisar, yang selama ini lebih unggul dari Kaisar, melontarkan kata-kata kasarnya. Namun ia segera menjadi tenang dan berkata sambil mencibir garang, bahkan jika Anda sudah menebak rencana Kaisar, apa? Ini bukan konspirasi, tapi konspirasi. Pada akhirnya, Anda belum melangkah ke dalam kehancuran susunan langit Kaisar ini, terjebak dalam pengepungan yang ketat. Apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Kaisar ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri dari surga. Saat dia berbicara, Kaisar Agung melambai dan memberi perintah. Tiba-tiba, susunan pertempuran 100 ribu li dengan liar menyerap kekuatan penghalang perak, mempercepat operasinya, dan memancarkan kecemerlangan yang lebih mempesona. Bersenandung. Di dalam susunan tersebut, langit memancarkan cahaya ungu, melepaskan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi, sangat menekan Jitian Sing dan lainnya. Di bawah tekanan besar, kekuatan sihir naga putih dan binatang berkepala empat tidak mulus, dan tubuh mereka sedikit kusam dan kaku, dan tindakan mereka cukup sulit. Namun 81 raksasa fatikan tidak terpengaruh dan nafas mereka masih terengah-engah. Jitian Sing tetap tenang seperti biasanya, dan berkata sambil mencibir, Haha, inilah yang akan kamu lakukan. Seekor katak di dasar sumur, yang bahkan tidak tahu apa itu langit, bahkan menamai susunannya, menghancurkan susunan langit. Kamu benar-benar sombong, bodoh, konyol. Tidakkah kamu ingin keluar dari gedung besar ini? Lalu kamu bisa tetap membuka mata. Aku tidak hanya akan menghancurkan susunan kasar ini, tetapi juga menghancurkan susunanmu yang telah disempurnakan dengan cermat. Ketika suara boneka facera jatuh, Jitian Sing mengangkat tangan kanannya, cahaya hitam menyala di telapak tangannya, dan pedang penguburan muncul. Dia kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan memegang pedang penguburan di tangan kanannya, dia pecah. Dengan kekuatan tak berujung dan memotongnya dengan pedang yang ganas. Pedang membuka langit. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari pedang pemakaman langit, yang berubah menjadi pedang emas sepanjang seratus li, dan tiba-tiba dipotong ke dalam perisai cahaya susunan dewa emas dan ungu, pedang. Ini, dia melakukan yang terbaik, pedang surga dalam satu, mengeluarkan kekuatan yang paling kuat. Kekuatannya sudah mencapai 80 kali lipat dari Tuhan yang sebenarnya. Kekuatan pedang ini dekat dengan 4 tingkat surga dan Tuhan. Itu adalah pedang Tuhan yang sesungguhnya. Namun, susunan penghancur langit, yang telah diatur dengan susah payah oleh kaisar selama bertahun-tahun, baru saja mencapai tingkat dewa. Boom! Pada saat berikutnya, pedang seratus li menghantam perisai cahaya aray dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Gelombang suara yang memekakan telinga, menyebar hingga puluhan ribu mil, dalam kehampaan getaran yang hebat. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan bumi langit, membawa pecahan cahaya emas dan ungu yang tak berujung, pecah di kehampaan dan menyebabkan badai puluhan ribu mil. Perisai cahaya susunan yang besar dan tebal langsung terbelah menjadi selokan dengan panjang ribuan mil dan lebar sekitar 10 ribu kaki. Kekuatan sihir emas dan ungu dalam susunan itu seperti mengalir dari langit dan tumpah di kehampaan. Perisai cahaya susunan, yang radiusnya sekitar 100 ribu li. Dengan selokan besar sebagai pusatnya, ribuan retakan telah terbuka dan menyebar ke segala arah. Dalam pemandangan yang begitu mengejutkan, Kaisar Agung, Tiga Marsal, dan ratusan jenderal menunjukkan ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan. Sekalipun mereka menyaksikannya, mereka tidak dapat mempercayainya. Ji Tian Xing bahkan menembus susunan penghancur langit dengan satu pedang. Itu adalah susunan dewa surga, yang memakan waktu 40 tahun, menghabiskan sumber daya tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya dan dengan susah payah diatur oleh Tiga Marsal dan ratusan dewa yang melawan dewa. Di mata publik, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang dapat secara langsung menghancurkan susunan tersebut dengan cara brutal seperti itu. Ini bukan keajaiban. Ini keajaiban. Untuk sesaat, orang-orang tenggelam dalam ketakutan, kaku dan tidak bisa berkata-kata. Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Monster macam apa Ji Tian Xing itu? Seberapa kuat dia? Apakah dia masih laki-laki? Bagaimana kamu bisa begitu memberontak? Apakah dia orang kuat di dunia fana? Bukankah dia benar-benar dewa sembilan dunia? Naga dan empat binatang suci, melewati celah susunan dan terbang menuju kehampaan. Sua-sua. Jadi mereka meninggalkan susunan penghancur langit dengan mudah dan kembali ke kehampaan. Mereka berdiri 100 mil jauhnya dari Kaisar. 81 boneka Fajra dalam barisan tidak memiliki kesadaran dan pemikiran sendiri, tetapi setia pada perintah Kaisar. Tanpa perintah Kaisar Agung, mereka tetap berada dalam barisan seperti pahatan batu dan tidak mencegat Ji Tian Xing dan lainnya. Sudah terlambat untuk memerintahkan penyerangan. His. Matanya menatap tajam ke arah Ji Tian Xing, dan dia tidak bisa menahan nafas. Segera, dia menyeringai pahit. Hahaha begitu. Pantas saja kamu mengabaikan penyergapan Kaisar dan menyombongkan diri ke bintang Vatikan. Ternyata kamu tidak seperti dulu. 2709. Hati Kaisar Agung penuh dengan keterkejutan dan kepahitan. Dia akhirnya mengerti mengapa Ji Tian Xing, mengetahui bahwa dia sedang disergap, berani menerobos bintang Fangang. Ternyata kekuatan Ji Tian Xing l telah ditingkatkan puluhan kali lipat, hingga penyergapan dan konspirasi bisa diabaikan. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada gunanya dan konyol. Kebenaran ini lebih baik dipahami oleh Kaisar. Karena, sebelum bertemu Ji Tian Xing, dia mengandalkan kekuatan yang sangat kuat, menyapu wilayah bintang utama, tak terkalahkan. Dan sekarang, pembalasan akan datang. Menyapu dan menghancurkan orang, jadilah dia. Ji Tian Xing memandangnya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan nada main-main, Kaisar Agung, sekarang setelah Anda melihat dengan jelas, Anda harus mengerti. Inilah kesenjangan antara Anda dan saya. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Menyerahlah dan mengaku kalah. Saya akan memberi Anda kematian yang layak atas nama Dewa Perang. Bahkan jika Anda tunduk dengan tulus, saya dapat menghindarkan Anda dari kematian dan menganugerahkan Anda menjadi pengawal saya. Ji Tian Xing tidak ingin membunuh Kaisar Agung untuk saat ini, tetapi dia harus dibiarkan melacak petunjuk para dewa di dunia atas. Akan lebih baik jika Kaisar bisa ditaklukkan. Ji Tian Xing dulunya adalah Raja Dewa Puncak yang mengendalikan semua dewa. Itu adalah Ji Tian Xing bersedia menerima setengah langkah dari alam dewa surga untuk menjadi pengawalnya, perlu. Dicatat bahwa pada saat itu di alam dewa, saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Tianjiao yang kuat dan tak tertandingi yang ingin diikuti. Tapi mereka, semua ditolak olehnya tanpa ampun. Namun, setelah mendengarkan kata-kata ini, Kaisar Agung sangat malu dan marah hingga dia hampir muntah darah. Hahaha konyol sekali. Ji Tian Xing, raung Kaisar, inilah yang dikatakan Kaisar kepadamu pada awalnya, tetapi sekarang kamu mengembalikan kata-kata itu kepada Kaisar. Tapi itu hanya menghancurkan susunan Kaisar yang menghancurkan langit. Apakah kamu ingin aku menyerah? Kamu terlalu naif. Kaisar ini adalah ahli menebang surga, tetapi juga penguasa unik yang menyatukan 3.000 dunia. Selain itu, Kaisar ini dipilih oleh Raja Dewa Dunia Atas dan Juru Bicara Dunia Fana. Bagaimana bisa, Hode? Apa hak untuk tunduk kepada Kaisar? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kata-kata Ji Tian Xing mendorong Kaisar untuk menebang surga. Sungguh memalukan. Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan pernah menyerah kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing masih memiliki senyuman di wajahnya, ekspresinya tenang dan matanya penuh percaya diri. Jika saya memenuhi syarat, Anda akan segera mengetahui jawabannya. Andalah yang melewatkan kesempatan sebesar itu dan ditakdirkan menjadi tragedi. Hahaha, Ji Tian Xing, Anda benar-benar sombong, benar-benar tidak tahu malu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata, dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Lihat bab sebenarnya di bawah tanganmu. Saat dia mengatakan itu, dia akan mengayunkan pedang penguburan dan menyerang dengan skill uniknya. Tunggu sebentar. Namun, Kaisar Agung melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan bertanya dengan nada rendah, Ji Tian Xing, sebelum perang, Kaisar memiliki pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Beberapa dekade yang... Lalu, ketika Kaisar tiba di bintang Ziksiao, dia memukulimu dan melarikan diri. Pada saat itu, Anda hanya memiliki tiga kekuatan alam dewa sejati. Anda ditangkap oleh Kaisar dan hampir mati. Sekarang, hanya beberapa dekade telah berlalu. Bagaimana Anda bisa mencapai kondisi surga setengah langkah dan Anda kekuatan meningkat seratus kali lipat? Dalam puluhan ribu tahun terakhir, hal semacam ini belum pernah terjadi di tiga ribu dunia. Sungguh jenius yang langka bawa orang kuat dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya dapat meningkatkan wilayahnya dalam beberapa dekade. Masalah ini membingungkan Kaisar Agung dan membuatnya luar biasa dan tidak dapat dipahami. Jika dia tidak bisa mendapatkan jawaban, Duri akan terkubur di dalam hatinya selamanya. Jitian Sing menunjukkan cibiran penuh olok-olok dan berkata dengan nada main-main, apakah kamu benar-benar ingin tahu jawabannya? Sederhana, serahkan padaku dan jadilah pelayanku, dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berengsek, kamu ingin mati Kaisar Agung sangat marah, melambaikan telapak tangannya yang besar dan memberi perintah untuk menyerang. Semuanya dengarkan perintahnya, bawa Jitian Sing ke Kaisar. Dia memutuskan untuk berhenti berbicara omong kosong dengan Jitian Sing. Selama dia ditangkap, dia bisa disiksa. Ratusan Jenderal Lapis baja emas, semuanya mengacungkan pedang dan senjata mereka, meraung dengan raungan yang mematikan. Saat berikutnya, tiga marsal dengan Jenderal emas, seperti harimau, terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju Jitian Sing. Sua-sua Kerumunan itu bubar, mengepung Jitian Sing dan yang lainnya, dan menyebarkan pedang cahaya yang luar biasa, menenggelamkan semua sosok. Di hadapan serangan orang-orang kuat yang membelah langit, tiga orang Jitian Sing dan empat binatang suci tidak ambigu. Mereka juga menggunakan pedang dan senjata untuk melepaskan kekuatan sihir yang menghancurkan langit dan bumi. Bayangan 10 Si Si Jitian Sing tubuh mekar dengan cahaya kemasan, dan langsung berubah menjadi sepuluh ilusi. Setiap hantu memegang pedang ajaib, memancarkan cahaya pedang, membunuh tiga marsal dan banyak Jenderal. Kompetisi Sungai Bintang Yu Nyao memegang pedang batu sumber, memotong kompetisi cahaya bintang yang panjangnya seratus li, dan membunuh orang-orang kuat yang memotong langit yang bergegas ke depan. Naga Putih mengaum, mengayunkan epi selebar bangku, memotong dua bayangan panjang naga putih, dan membombardir lebih dari sepuluh Jenderal Mas. Bulan, naga hitam, glasir berwarna, dan kun biru juga melepaskan cahaya es. Api ilahi dan bilah cahaya, yang menutupi tiga ribu li. Kedua belah pihak adalah yang kuat di alam dewa sejati, dan keterampilan sihir mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cahaya dewa langit dan bilah cahaya bertabrakan dengan keras dalam kehampaan, membuat suara yang memekatkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat, membawa pecahan cahaya ilahi yang berwarna-warni, menciptakan riak-riak di kehampaan dan menghempaskan badai yang menggetarkan langit. Tak lama kemudian, pertandingan pertama usai. Akibatnya, banyak dari mereka yang sangat dalam terkejut dan tidak bisa dipercaya. Serangan sihir mereka diblokir oleh Ji Tian Xing dan yang lainnya. Tiga orang Ji Tian Xing dan empat binatang suci hanya terluka ringan, dan tidak berbahaya. Namun tiga marshal dan seratus jenderal emas harus membayar mahal. Lebih dari dua puluh jenderal terluka parah, dan lebih dari selusin orang tewas di tempat. Bahkan ketiga marshal terkena cahaya pedang Ji Tian Xing. Armornya retak dan helmnya jatuh ke dalam kehampaan. Dia tampak agak malu. Adegan ini membuat Kaisar Fathian terkejut dan sedikit tidak stabil. Jika hanya Ji Tian Xing, itu sulit. Namun, Yu Nyao dan Bai Long selain Ji Tian Xing juga sangat kuat. Sembilan alam, delapan alam dan satu Tuhan. Bahkan empat binatang gunung besar telah mencapai tujuh tingkat alam dewa sejati. Apa ini? Barisan kuat yang mengerikan, sudah ada di klan Fathian. Terlebih lagi, Ji Tian Xing masih sebanding dengan keberadaan dewa teror. Akhirnya, Kaisar Agung menjadi bingung. Dia memberi perintah kepada 81 boneka Fajra dan meraung, apa yang kamu lakukan. Semua demi Kaisar. Bunuh Ji Tian Xing dengan cara apapun. 2710. Wayang Fajra tidak takut, hanya menuruti perintah. Mendengar perintah Kaisar Agung, mereka semua dengan berani bergegas menuju Ji Tian Xing dan yang lainnya. Sua-sua. Delapan puluh satu boneka Fajra tersebar, membentuk cincin pengepungan besar Ji Tian Xing dan Yu Nyao. Pada saat yang sama, mereka melepaskan pedang tajam roh tak kasat mata, sambil mengayunkan tangan dan kaki mereka untuk membunuh orang. Orang San Sekerta yang mengamalkan Fangang Sinto ini tidak hanya kuat dalam roh, tetapi juga kuat dalam kekuatan fisik dan pertahanan. Ji Tian Xing mengetahui jalan dan kekuatan roh, dan tanpa ragu-ragu melepaskan kekuatan roh, membentuk perisai tak kasat mata sejauh seratus mil. Bang, bang, bang. Ribuan bilah tajam roh menghantam topeng roh dan mengeluarkan serangkaian suara keras. Semua orang selamat dan tidak terluka. Namun, banyak boneka facra yang menyerbu, dan tinju besarnya diperbesar di mata publik. Ji Tian Xing mengayunkan pedang pemakaman tanpa ekspresi, dan langsung memotong 81 pedang raksasa emas dan membelahnya pada boneka facra tersebut. Yu Nyao, naga putih, dan empat monster mitos juga melancarkan serangan balik. Bang, boom. Bila bersinar yang menutupi langit dan menghalangi sinar matahari bertabrakan dengan boneka facra dan menimbulkan suara yang sangat keras. Bila cahaya yang tak terhitung banyaknya telah hancur, dan ratusan juta keping telah terciprat dan berserakan di kehampaan. 81 boneka facra, tanpa kecuali, diguncang kembali. Namun, sebagian besar boneka facra masih utuh dan menahan serangan naga putih dan binatang berkepala empat. Hanya 18 boneka facra yang dipukul oleh Ji Tian Xing dan Yu Nyao. Semuanya terluka parah, tubuh besar mereka penuh lubang dan lubang. Di antaranya, 5 boneka facra adalah yang paling menyedihkan. Mereka hancur berkeping-keping seperti emas dan batu oleh cahaya pedang dan jatuh ke dalam kehampaan. Begitulah yang terjadi pada Rao, hasil ini juga membuat Kaisar Agung pengotongan hari menjadi sangat tertekan dan wajahnya yang marah menjadi hitam. Sialan, boneka facra itu dikumpulkan dari seluruh wilayah Fatikan oleh Kaisar yang menghabiskan banyak waktu. Untuk menyempurnakannya menjadi boneka, Kaisar menghabiskan banyak upaya dan sumber daya. Ji Tian Xing, sang pembunuh dewa, membunuh 5 orang di satu gerakan. Bagi Kaisar Agung, 81 boneka facra adalah mahakaryanya yang paling memuaskan, mesin pembunuh yang kuat dan menakutkan. Dia tidak hanya menggunakan boneka facra ini untuk membunuh Ji Tian Xing, tetapi juga menggunakannya untuk melawan bintang dan menghancurkan wilayah bintang utama. Dan sekarang rencananya sepertinya gagal. Bunuh, bunuh dia. Kaisar Agung pemotong surga meraum dengan tergesa-gesa dan marah, memerintahkan tiga perwira dan puluhan jenderal, dan dengan panik mengepum Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pedang hitam sepanjang tiga sang dan bergegas ke medan perang dan membunuh Ji Tian Xing. Bahkan kapal perang di bawah kakinya juga melepaskan 300 meriam ajaib, yang meledakkan kolom cahaya ungu yang menyilaukan dan mengunci Ji Tian Xing dan Yuniao. Bang, boom! Tiga ratus kolom cahaya ungu turun, menenggelamkan Ji Tian Xing dan lainnya. Kaisar Agung, tiga marsekal, dan banyak jenderal melancarkan serangan tanpa mempedulikan tubuh mereka sendiri. Lebih dari tujuh puluh boneka Fajra pun dengan gagah berani melancarkan serangan. Tiba-tiba, Ji Tian Xing dan Yuniao serta sosok lainnya tenggelam oleh cahaya ilahi yang menutupi langit dan matahari. Manusia ibarat perahu di laut. Mereka akan tenggelam di bawah ombak. Pada saat kritis, Ji Tian Xing melangkah maju dan menusuk dengan tangan memegang pedang pemakaman. Satu pedang ke langit. Pedang pemakaman langit memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, terkondensasi menjadi pedang emas yang menyilaukan sepanjang seratus li, dan langsung mengalahkan cahaya ungu langit. Sayangnya beberapa boneka Fajra dan empat jenderal emas juga tertusuk pedang raksasa, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping di tempat dan langsung dibunuh. Sebuah celah besar tertembus dari serangan sihir yang luar biasa. Lingkaran melingkari yang dibentuk oleh orang-orang kuat yang memotong langit juga telah merobek celah besar. Ayo pergi! Ji Tian Xing bergumam dan bergegas keluar dari celah bersama Yunyao, naga putih, dan empat binatang suci. Meski kekuatannya cukup kuat untuk mengabaikan serangan orang kuat yang memotong langit dan boneka Fajra. Tapi naga putih dan keempat binatang itu tidak sekuat dia. Jika Anda terjebak dalam pengepungan yang ketat dan tidak dapat menerobos, Anda akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Oleh karena itu, dia harus memimpin orang-orang untuk segera keluar dari pengepungan, dan kemudian bertarung dengan orang-orang kuat yang membelah langit. Suah! Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dan yang lainnya bergegas keluar dari pengepungan dan dengan cepat berpindah ke kehampaan yang luas. Banyak orang kuat dan boneka Fajra mengejar mereka dengan cara yang mematikan. Orang-orang ini berada dalam kekacauan dan tidak memiliki formasi untuk dibicarakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing, memegang pedang penguburan, membunuh Kaisar dan tiga perwira sendirian. Di saat yang sama, dia juga memberitahu Yu Nyao, Bai Long dan empat makhluk mitos. Cobalah untuk menghadapi mereka, dan jangan pernah menggoyangkan wajah mereka, agar tidak terkepung dan tidak dapat melarikan diri. Dan semua orang mengerti apa yang dia maksud, dan segera mereka terpencar dan terpencar dalam kehampaan ribuan mil. Mereka yang menebang langit dan boneka Fajra dibagi menjadi tujuh kelompok, masing-masing membunuh Siang Tian Xing, Yu Nyao, Bai Long dan empat binatang dewa. Hasilnya, tekanan terhadap masyarakat menjadi sangat berkurang. Setiap manusia dan binatang hanya membutuhkan 20 musuh. Sebagian besar tekanan ditanggung oleh Ji Tian Xing. Bahkan kapal perang Kaisar Agung Surga juga mengunci erat sosok Ji Tian Xing, dan terus-menerus melepaskan pemboman artileri ilahi. Bang! Boom! Tiga ratus berkas cahaya ungu, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, bergemuruh ke arah Ji Tian Xing. Tidak jauh di depannya, Kaisar Agung dan ketiga Marsal mengayunkan pedang dan bergegas ke arahnya. Dalam kekosongan di sisi kiri dan kanan, lebih dari selusin jenderal dan sembilan boneka Fajra dengan berani melancarkan serangan. Menghadapi pengepungan, Ji Tian Xing masih tenang dan tenang. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memukul tinju gajah naga, yang sebesar gunung, dan menghancurkan tiga ratus berkas cahaya ungu. Memegang pedang penguburan di tangan kanannya, saat dia mengayun di kehampaan, dia memercihkan ratusan cahaya pedang emas yang menyilaukan, membunuh jenderal penebang langit dan boneka Fajra di kedua sisi. Bang, boom, klik, klik. Hanya mendengar suara keras dan suara pecah satu demi satu, lebih dari 20 jenderal dan boneka Fajra dipotong-potong di tempat. Separuh orang lainnya juga terluka parah oleh cahaya pedang dan terbang kembali dengan darah. Pada saat yang sama, dengan pisau ajaib di kedua tangannya, Kaisar Agung memotong bilah cahaya ungu besar, yang panjangnya 10 ribu kaki, dan memotongnya di atas kepala Jitian Sing. Jitian Sing meraung, dan tubuhnya meledak ke langit dengan cahaya kemasan. Dia menggunakan keterampilan unik Tianlong untuk mendominasi tubuh, dan langsung berubah menjadi raksasa emas dengan ketinggian ribuan kaki. Dia memegang pedang penguburan di kedua tangan, dan memblokir bagian atas kepalanya, hanya menghalangi tebasan Kaisar. Sial! Suara guncangan bumi yang sangat besar meledak, mengguncang kehampaan puluhan ribu mil. Dampak yang keras dan tak tertandingi membuat tubuh Jitian Sing bergetar, dan dia mundur lebih dari 10 langkah untuk berdiri diam. Tapi dia tidak terluka. Bila bersinar ketiga Marshal juga mengenai dia satu demi satu, tetapi gagal menyebabkan kerusakan apapun. Pada saat ini, Jitian Sing, seperti Dewa Surga, Dewa Perang, sangat ganas dan tak tertandingi. Terima kasih telah menonton!